assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami di channel para pemula di channelnya Mas Naim otomotif di sini kita kedatangan mobil Futura ya kiri 1,5 dia minta dipasangkan cigarette lighter seperti ini Hai atau pemantik rokok ya seperti ini tutorial kali ini kita akan bikin apa mau membuat tutorial cara pemasangan pemantik rokok ini ya seperti ini mereknya sembarang aja ya intinya seperti ini kita coba lihat dulu review saya dulu barangnya isinya apa aja ini dia ya pemantik rokoknya Hai lektar-lektar seperti ini jadi kita mereview cara penginstalannya ya instalasinya ini bisa diputar-putar ya segitu bisa dibuka seperti ini Hai dan ini soketnya kita pasang di sini ini soketnya dapat satu aja lagi foto satunya jatuh kan gimana ini mau enggak mau satunya nanti di kita soldernya saja ya disini ini untuk groundnya oke saksikan videonya ya seperti ini baru kita lihat posisinya di sebelah mana bagasi yang mau kita pasang titik untuk kemantik rokoknya ini Oke kita cari ya posisinya dimana ini sudah siap sebenarnya ya sudah sudah ada nih jadi disini nanti kita coba bolongin ini ya dengan cara apa aja terserah dari kalterkah atau apa kita coba bolongin ini yang mundur nih ini sudah ada tempatnya sih kita disini gunakan harap seadanya ya pakai obeng apa pen test pen bro test pen lupa yang bengkau yang bengkau yang bengkau bengkau enggak tajam aduh hidupin wala silau jadi kita tusuk-tusuk seperti ini ya pinggirannya ya seperti ini yang penting bisa terbolong bro ya sudah rata kita bolong-bolong seperti ini nanti kita coba tekan seperti ini tekan dulu ya lanjut bro mau nggak mau kita tetap pakai kalter bro nyata anda efektif cara yang sebelumnya ini ya bro ya kita tidak ada kalter kecil sih pasti kalian sudah tahu caranya kita lanjut dulu ya kita bolongin dulu yang yang penting bolong oke lanjut bro Oke setelah bolong seperti ini ya Hai uh enggak lumayan enggak bagus ya polongnya ya juga pakai manual bro kita lain aksesoris cuma orangnya mau minta dipasangkan di sini tapi enggak papa enggak kelihatan Oke setelah kita bolong seperti ini ini dia ya mati kerokoknya jadi kita lepas seperti ini ini diputar-putar aja ya ini cara kerjanya seperti ini jadi ini kayak bau-baut gitu ya kita putar gini jadi dia ngencang nah seperti ini kita bisa kencangkan seperti ini ya bro ya oke kita lepas kembali kita langsung masukkan di bolongannya ini supaya pas kemudian pas sering ya pas bro cuma kurang sempurna sama ya bro ya sudah pas nih jadi kita pasang murnya dari dalam ya anggap aja ini more bro ini kalau bisa nanti di apa disolder dulu karena soketnya kita nggak punya dan dikasih soketnya ini nanti nggak mau nambah kabel ini jadi kita ini dari dalam seperti ini oke setelah dulu ya susah soalnya ada yang megangin kameranya kita pasang dulu oke jadinya seperti ini ya bro ya sedikit kurang rapi memang ya bro ngetah ini enggak pas kurang pas betul-betul pas apa ringnya ini kurang lebar ring pomatik rokoknya ini ya setelah ini ini ya kita lihat bawahnya seperti itu ya seperti ini semoga kembali 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 dan cara pengaplikasiannya ya agak gelap ya ini untuk pemantik rokoknya kita pasang seperti ini seperti ini ya kalau panas dia keluar sendiri nanti tapi kita pasang dulu untuk aplik apa untuk elektriknya nanti oke kita pasang dulu atas sana ya kita lanjut nanti oke lanjut untuk ngambil elektriknya biar kalian tahu ya ini sudah disiapkan sebenarnya nih ada soketnya ya terus groundnya yang ini itu soketnya itu yang plus yang atas yang atas tuh nah terus yang bawa-bawa ini groundnya ntar ntar nih kita lihat nih jelas nih jadi kita ngambil disitu nanti oke siap lanjut kita lanjut ke penginstalan ya kita siapkan kabel secukupnya ya setengah setengah meteran data lainnya sekitar setengah meteran kita siapkan sepuluh seperti ini sama sepuluh seperti ini yang untuk ngambil nyolok ke desainya ya ke apa untuk ngambil judrum apa 12 voltnya dari mobil ini nah yang ini untuk ke pemantik rokoknya ya pemantik rokok yang ini untuk ground bikin serapi mungkin ya jangan ikutin ini kalau bisa lebih rapi dari ini karena ini menggunakan kabel yang ada di sini ya kita memakai alat seadanya oke kita coba pasang ya kita lanjut dulu yang groundnya yang ke tabel ini ya yang ke pot 10 terus plusnya itu yang dicucukkan itu ada dari plusnya udah susah ini jadi kita langsung pasang untuk pemantik rokoknya mana ya tak kuatankah ya Allah ya sorry bro susah ya bro kita cocok aja oke sini terus yang groundnya yang satu ya ini warnanya sama sih baru agak susah jadi ini sepuluh yang ini ya kita tempel di ini ini udah masuk ini kita tinggal rapikan kita rapikan dulu ini kabel-kabelnya ini oke lanjut hmm setelah pemasangan dan kita sudah rapikan ya bikin serapi mungkin lah jangan ikuti yang nggak rapi ya bro ya oke kita coba pakai testband ya ini kayaknya keterangan deh kelihatan nggak nih kita coba pakai testband ya dan groundnya tak taruh dibawah langsung aja kita gelapin kita coba Oh iya untuk jalur ini ya untuk jalur pemantik rokoknya ini kita ambil dari ACC ya jadi kita harus ACC dulu jadi kalau off dia juga ikut off kita coba kita ACC ya dan kita coba tes pakai testband ini coba nah ini sudah nyala ya bro coba matikan kunci kontak tuh bro kita matikan kunci kontak nah kita on kan lagi kita ACC kan lagi ACC ya nah ini sudah aktif ya kita abroad dulu ya oke 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 lagi oke 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 cwooo oke pij我是nya beda merahnya ini yang tadi ya bro ya yang kelebaran kita coba kasih ini kering jangan tanyakan itu dah lepal helepal tidak sedikit hampir nah kita coba ya kita coba kerja enggak itu enggak CC di ACC kan dulu kerja enggak kita coba kita tunggu Hai ya berapa detik ini baru ya kita coba lagi biasanya harusnya otomatis ini oke kalau otomatisnya rusak bahaya kiusnya bisa rusak nah percaya kan bro matikan dulu cahayanya oke nah ini ya kita coba lagi ya bro ya nih kita tunggu nah ya otomatis ya seperti ini ya bro ya sudah berfungsi dengan baik ya oke oke enggak panas kok kabarnya oke aman iya oke 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 mungkin sampai disini saja tutorial kali ini untuk pemasangan pemantik untuk pemasangan pemantik rokok untuk futura ya usahakan kalau masang ini kabelnya yang agak gede ya Bro soalnya kampernya lumayan gede itu biar enggak shot dan walaupun shot karena ini udah dilindungi protect dengan views ya atau screen jadi kalau misalnya shot dia screen aja yang putus Oke sekian dulu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh